Intro 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 Kok Oling belum lelak juga ya? Biasanya jam segini dia udah lewat Kik! Opik! Kau Opik! Kau Opik! A! 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 Aduh! Apaan sih ini? Lu ah! Maaf ya Pi, lu gak kenapa-kenapa kan? Ya guenya sih gak kenapa-kenapa Tapi kadernya itu bikin gue jadi lupa ingatan tau gak sih lo? Aduh! Gue tuh pusing tau gak sih? Setiap pagi lo kayak dikejar-kejar terus Eh, lo baru tau ya? Emang gue itu banyak yang ngejar Gaya lo, kayak maklar kasus Kan udah dari jamannya maja pahit Gue kasih tau lo cari cowok Jadi lo tuh gak dikejar-kejar terus Sekarang masih mendingan Lo dikejar-kejar sama orang Kalo nanti lo dikejar-kejar sama Jedemit, Setan, Genduruwo, Kuntilana Atau apalagi Tutup nih mulut Eh, kalo ngomong kan emang gampang Tapi kalo masalah hati Siapa yang bisa bilang? Gak ada yang cocok Ya tapi lo ini juga kan belum nyoba Gak ada? Gak apaan sih lo? Pagi-pagi udah kayak berita politik ngomongnya Tim gue senelot tau gak? Ntar gue just Pit Dikejar orang banyak Dikejar cowok-cowok Bukannya seneng Ini malah pusing Kalo ngejar gue Gue rauh seluanya Gue mau Bangin lo Yuk Kok baru datang? Gue yang harus nanya sama lo Dari mana lo? Jam segini baru ngomong Anu bos Ada urusan mendadak Mendadak? Tiap hari mendadak? Ya itu bos Urusan mendadaknya itu hampir tiap hari Bos gak ada urusan mendadak dong Gak apaan sih lo? Gue tanya mau nanya balik Kerja-kerja Kok? Mawar lo tuh ketinggalan Buat bros aja deh Apaan sih lo? Tau lu, orang lain liat gimana lo? Pasal itu ada apa-apaan lagi? Pasal itu ada apa-apaan lagi Pasal itu, ada apa-apaan lagi? In selamat menikmati Bisa penyelan gue ya? Iya, rasa. Lo pikir ini juga punya nenek noyang lo. Lo juga bayar pajak kesini. Aduh, tempatnya hujan segala lagi. Bisa telat nih balik ke tempat kerja. Wah, itu cahaya tadi tuh yang dalam mobil. Mas, mas, mas. Jangan nyolong aja kayak model. Lo punya salah sama gue. Sorry, ada apa ya, mbak? Nggak ngerasa salah ya? Atau sengaja lo itu lupa kalau lo udah pernah salah sama orang lain. Nggak sekalian aja lo punya penyakit. Lupa, berat. Anjir, lo. Lo udah masalah sama gue. Eh, lo tuh nggak sadar ya? Lo itu udah bikin kuping gue pengeng. Oh, lo tadi naik sepeda ya? Dan yang benar toleransi buat pengguna jalan layak? Kalau kuping lo sampai pengeng, salah siapa? Iya, lo lah. Emang siapa lagi? Wah, yang tadi naik sepeda kayak butri kaya korang tengah jalan siapa? Lo pikir lo doang yang punya urusan. Parang lain juga punya. Dia yang saya nak kaya dong lo. Reset. Ganteng juga nih cowok. Kontok juga hati gue yang datang di ini. Yang kayak begini nih yang mesti jadi target operasi gue. Top! Si bos. Banyak saya, bos. Nih. Apaan nih, bos? Calon karyawan sini, bos. Bukan. Oh, pasti nih SPG buat pameran, kan? Bukan. Terus apa? Udah, lo pilih aja dulu. Liat-liat dulu, ya kan? Buat saya, bos. Tuh, bos. Bukan saya repot-repot deh. Tapi saya hargain kok. Ngaih baik, bos. Tapi maaf, bos. Saya udah punya calon sendiri. Yang buat calon istri lo siapa? Gak ada yang bilang. Ini terus. Ini buat gue lah. Ini nyokop gue yang ngirimin. Katanya kalau ada yang cocok, Mereka ketemuin gue sama dia. Tapi gue gak ada yang serak. Segini banyaknya calonnya, bos. Nah, kalau menurut saya nih, bos ya. Mendingan, bos, Coba keluar sama cewek-cewek yang ada di sini. Nah, Ntar, masalah cocok, gak cocok, Urusan belakang, bos. Gimana? Lo pikir gue beli baju apa tuh? Main coba-cobain dulu. Terus kalau gak cocok, gue balikin gitu. Ya, kalau gak dicobain terus gimana, bos? Mau tau jauh-jauh ini. Ya, 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 ya. Eh, ini kan kalau gak soalnya tempat kerjanya pendekar mohon marah itu kan? Ternyata ya, Olin, Diam-diam. 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 Itu siapa? Udah tau juga? Oh, ternyata udah punya sasaran juga, ya. Kayaknya pendekar mawar merah itu punya saingan kurang. Apaan sih lo saing-saingan? Ayo. Pokoknya nih, Vi. Cowok ini tuh gue ngerasa melihat matanya aja udah langsung melayak. Eh, gimana? gitu. Gue yakin banget kalau dia itu cowok yang ditakdirin buat jadi belahan jiwa gue. Terus? Ya, rasanya tuh, kalau gue ngeliat dia, 5.000 volt tuh. Rasanya di badan gue. Dia beda banget, Vi. Yaudah, kalau gitu lo langsung ngomong aja sama dia. Hah? Langsung ngomong? Gak mungkin. Dalam kamus gue yang gak ada, gue ngomong duluan sama dia. Gue masih menjunjung tinggi harta kewanitaan. Gue jaga harga diri gue dong. Masa lo jaga gue duluan yang ngomong sama dia? Dia lah ngomong sama gue. Terus, usaha lo apa supaya dia mau ngomong sama lo? Olir, olir. Dimana-mana ya, gak akan ada reaksi kalau gak ada aksinya. Lo mau nunggu sampai kapan coba? Sampai Bali ini turun salju? Yang ada ya? Dia itu udah punya anak, udah punya cucu. Iya, Kak? Iya juga sih, Vi. Iya dong. Opi gitu. Nah sekarang, apa aja yang udah lo tau tentang dia? Gak ada, kan baru ketemu. Ini gak bisa dibiarin. Kayaknya lo tuh harus buru-buru membentuk pansus untuk menyelidiki siapa dia sebenarnya. Pansus. Ah, enggak, enggak, enggak. Gak usah pake pansus-parsusan. Ntar yang ada ujung-ujungnya gak jelas lagi. Mendingan gue selidikin aja sendiri. Ya itu tadi, maksud gue. Aduh, gue kelemuat abis sih. Oh. Gitu. Tapi gue pikir pansus. Apa? Nah. Gitu orang ya. Bos. Maaf, terlambat. Dandang berat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Silahkan, silahkan. Mau ngapain, ya? Mau ngapain? Saya duduk sebelah sana aja, Bos, ya. Iya. Hai. Kamu yang namanya Yuni, kan? Iya. Oh ya, kita mau langsung makan apa mau ngobrol-ngobrol dulu? Terserah aja sih. Kenapa sih? Sariawan ya? Enggak. Melutus kenapa? Kok mulutnya ditutupin terus? Enggak apa-apa. Saya bau ya. Saya udah mandi kok, serius tadi? Ini udah wangi banget, malah. Aduh, saya jadi... Jadi gak enak, ya. Bisa tolong di... Dibuka, ya. Mbak, saya sebenarnya pengen ngobrol banyak sama mbak. Cuma jam segini ibu saya pasti minta jemput, mbak. Mendingin mbak ngomong-ngomong Wito aja, mbak, ya. Wito! Wito! Gimana, bos? Oh, gimana sih? Kok beda mau yang difoto? Lihat tuh giginya. Masya Allah. Bos, kan biasanya isi sama kemasan kan beda pabrik, bos. Biasanya juga isi duluan tanggung capi yang memilih kemasan. Muka, bos. Makan tuh. Wito sih, nih. Pakai kasih ide segala buat ketemuan lagi. Lihat kan tuh hasilnya, kan? Aduh, emang gak cocok, emang cocoknya manapun, nih. Aduh, Wito. Oh, kampret. Kagak liat-liat lah yang wujudnya begitu. Aduh, emang. Aduh, emang. Oh, disuai. Aduh, emang. Aduh, emang. Mbak, 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 mas. Mas, 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 mbak. Hoi. Ah, lo lagi, lo lagi. Exist banget tuh lo. Ngapain lo teriak-teriak sama gue? Lo gak sadar apa? Hampir nabrak gue. Gak usah drama kun deh. Sepeda lo juga kena penapa juga. Mana liat badan lo? Gak ada yang luka kan? Luarnya emang gak kena penapa, tapi dalemnya perlu di ronsen. Ronsen. Baik, tau gak lo? Terlalu gak ada-ngada. Gak ada-ngada maksud lo. Eh, lo sengaja kan menabrakin sepeda lo ke mobil gue kan? Ah, jadi lo sekarang mau lempar batu semunyi tangan gitu. Lo bilang gue mau nabrakin sepeda gue ini ke mobil lo. Terus gue minta ganti rugi sama lo. Bagus. Lo udah tau kan? Lo udah nyebutin motifnya sendiri. Gue harus jelasin lagi ke lo. Hah, lo itu bukan cuman ganteng ya. Ternyata lo itu juga cowok yang minter bolak-balikin fakta. Eh, siapa yang bolak-balikin fakta? Orang kenyataannya kayak gini kok. Lo ingetin ya buka gue ini. Gak ada tampang penipu kayak lo tuh gitu. Jadi suatu saat nanti, lo cabut omongan lo. Inget ya. Eh, mbak, mbak, mbak. Sepedanya, mbak. Ingirin. Malam-malam jam segini mah seksis aja. Gak tau, gue lagi sebel. Gangguin orangnya. Aku aja mah. Gak tau, gue lagi. Tiga menit lagi. Siap! Hai, Ito. Hai, Len. Suara lo kenapa? Kayak lagi ada gempa bumi. Sudah 11 bulan. Dua minggu. Dua hari dan dua jam saya berada di sini. Tapi akhirnya kamu... ...mau menyapa saya juga, Len. Saya jadi terharu. Emangnya gue punya salah ya sama lo? Leleng. Kamu gak salah kok. Tapi... Akunya aja yang lagi terharu. Udah, Al. Gak usah terharu berlebihan. Ntar malah jadi gak enak lagi. Iya, iya. Buat Olin. Terharunya sudah selesai. Oke. Kamu mau kan? Terima bunga ini. Tim, aku senang banget loh. Bisa nampanin kamu. Rasanya kayak mimpi. Jalanin. Saarah. Udah, jalanin. Oh. Ya, ayo. Tung, sini, sini, sini. Gimana? Sampai kan? Nah. Kalau masih pagi gini emang sepi ya? Ya, iyalah. Kalau pagi gini yang rame itu warung nasi, Lin. Untuk kok kayak gini emang ya. Ntar siang rame-nya. Emang ada yang mau sarapan pakai papan surping apa? Ini tuh toko kamu. Oh, ya bukan. Ini tokonya bos aku. Bos Pari. Aku kerja di sini. Oke. Terus sekarang bos kamu mana? Kayaknya belum datang, guys. Tuh mobilnya gak ada. Ya, toh? Kalau mobilnya ada, orangnya ada. Yaudah, aku pergi dulu ya. Enggak enak kalau kesiangan. Aku anterin, ya. Enggak usah, deh. Dawit, toh. Daulit. Emang dasar lejek. Ih, itu bose si Wito kali ya? Ih, emang kalau jodoh tuh gak bakal lari kemana. Lancar-lacar aja usaha gue. Nah, gitu dong lo kalau kerja. Nah, kan bikin gue bangga punya karyawan kayak lo. Eh, si bos. Kok pagi-pagi udah nongol sih, bos? Bangga ya, bos ya? Punya karyawan seperti saya, ya? Eh, pasti karena semalam kan saya pertemukan sama gadis itu. Bukan, bukan soal itu nih pure soal kerjaan. Bukan soal yang lain. Hah? Terus karena apa? Ya, gue penasaran. Nama lo pagi-pagi udah nyampe sini aja. Ada apaan? Ya, bos ini gimana sih? Saya datang terlambat, salah. Datang on time, salah juga. Ya, ya gak apa-apa dong. Gue penasaran, gak boleh, emang. Ya, boleh sih, bos. Tadi ini saya seneng banget, bos. Sebabnya apaan? Sebabnya? Ternyata perjuangan saya selama kurang lebih satu tahun. Itu membawakan hasil, bos. Perjuangan apaan gak ngerti gue? Ya, mendapatkan pujaan hati dong, bos. Wih deh, selamat berjuang kalau gitu. Ntar dulu, bos. Perjuangan saya setengah jalan aja belum, bos. Saya masih perlu mengadakan pendekatan persuasif dengan gadis itu. Ya, supaya nantinya sama-sama enak lah, bos. Kan maksudnya ya? Gitu ya? Oke deh, selamat berjuang kalau gitu. Selamat berjuang juga lo beresin tuh file-file transaksi yang belum lo kerjain selama sebulan. Kok gitu, bos? Kan emang lo belum kerjain kan selama ini, kan? Ya, selamat berjuang. Oke, akhirnya gue udah tau siapa dikit. Bagus dong. Iya, tapi gue gak tau lagi gue mesti gimana. Ya, lakuin apa yang menurut lo tepat aja. Iya, apa? Duh, gini deh. Dia itu siapa? Dia itu orang yang punya toko surfing di tempat kerjanya Wito. Jadi dia bosnya. Hah? Serius lo? Ini gue gak salah denger nih. Enggak. Makanya gue tuh sekarang mulai ngedekatin si pendekar mawar merah dulu. Supaya gue tau info-info tentang bosnya itu. Aduh. Wah, wah, wah. Ini sama aja lo memancing di air kobokan. Maksud lo? Gini, kalo sampe pendekar mawar merah itu tau lo suka sama bosnya, gimana coba? Bisa berabe. Soalnya pendekar mawar merah itu tipe orang yang punya GR dan tingkat kepercayaan diri yang tinggi banget melebihi monas. Jadi dia itu gak akan, gak akan ngebiarin lo, ngelepasin lo gitu aja yang udah dianggapnya bisa dijinakin. Meret gak sih lo? Bener juga sih, Pi. Tapi, gue gak tau musti gimana lagi, Pi. Saat itu, yang ada dalam pikiran gue, ya, ngelakuin hal itu secepatnya. Oke, udah, gini aja. Mudah-mudahan analisa gue barusan ini salah. Jadi, lo tetap aja berjuang untuk ngedapetin cowok impian lo. Dan gue akan terus mendukung lo. Meret kalah! Oh! Lo kemana lo? Oh, antar makan siang, bos. Oh, lo mau bikin perusahaan dalam perusahaan sekarang. Oke. Duh, apa maksudnya, bos? Saya gak ngerti, bos. Nah, itu lo buka catering. Hah? Buka ada perusahaan dalam perusahaan, tuh namanya. Oh, si, bos bisa aja. Masa saya bikin catering di toko survei kayak gini, bos? Emang warung makan, apa? Alah, ngelesa. Lo nih rantang buat apaan nih, rantang? Ini, bos. Saya punya janji makan siang sama gadis pujian saya. Boleh, bos. Boleh. Matur, bos. Boleh aja. Tapi gak sekarang. Nanti, gue mau cobut lo ada urusan. Lo tutup stay di sini, jagain toko. Wah, ntar jadi keburu makan malam, dong, bos. Kamu nurut gak? Eh, bos. Masuk. Pokoknya, hari ini gue harus bisa kenalan sama dia. Harus. Tapi mana ya? Kok dia tadi gak dateng-dateng? Apa gue telat? Belum ada orangnya. Itu dia dateng. Pasti dia mau markir di sini. Gue sejarah. Pasti dia. Tidak. Duh. Ini cewek ini lagi, ini lagi. Kok ngapain sih dia? Peransaran banget kayaknya mau gue. Aku tabrakin juga nih mobil ini Apa yang lu parkir disini? Buta lo, ini parkiran mobil, bukan sepeda Lu yang buta ngeliat gue lagi jongok disini, lagi bener sepeda Murak lo, tanggal, udik Apaan? Lu jalan mentang-mentang punya mobil ya Ini tuh berantik banget sepeda-sepeda Pak, bukan saya salah, dia masih aja mau ditabrakin nih pak sepeda-sepeda Pak, sekarang nih logikanya ya Mana ada manusia yang mau nabrakin dirinya sendiri, mau nyelakain Gak ada pak, ya kan, ya kan? Gak ada gak? Pak, eh mas sekarang tuh banyak modusnya pak Nah ini salah satunya pak, minta ditabrak Gak ada mas, gak ada Sekarang nih, bapak liat wajah saya Ada gak tampang kriminal? Gak ada pak Pak, bapak tatap muka saya pak Apa muka saya duduk, muka supir ugal-ugalan pak? Gak juga mas Mbak Bapak gimana sih? Jangan pelin-pelin dong jadi satpam Bapak itu harus menegakkan kebenaran Kalau bapak kayak gini, saya mesti percaya sama siapa Sebentar, sebentar Kasih saya waktu Nah, saya ketemu solusinya Apa pak? Berdamai saja Damai Damai Malin Mari Lepas Duduk Duduk Asyik Oh iya Damai kan pak? Dah Pak, bantuin dong Jadi, bos lo itu suka makannya apa? Dia tuh paling suka makan ayam goreng Wah, gimana ya, Lin? Dia nintip aku nih Berarti Dia makanannya sama dong Sama kayak aku Ah ya Bos, kamu Suka olah raja, mbak? Kayaknya dia fitness juga tuh, Lin Kalau gitu, kenapa gak suruh fitness disini aja? Oh iya Ya udah Nanti aku suruh dia fitness disini ya Kok cuman bosku aja sih yang ditanya? Kok aku gak ditanya sih? Aduh, Bito Kamu ini gimana sih? Kita kan sering ketemu nantinya Nanti aku juga tau Gimana kamu Iya, iya Oh, Lin, oh, Lin Gak kasian apa dia sama makhluk itu Eh, Lin Kok gue jadi agak-agak kayak khawatir gitu ya Sama pendekar mawar merah Khawatir kenapa lagi sih? Kalau lo khawatir, mendingan sekali lagi tuh pacarin dia Ih, gue serius sekali Gue juga serius sekali buat ngejar si Fahri Lu gimana sih? Teman lo ini sekarang udah bisa ngebuka hatinya buat terima cowok Serus-serus bahagia dong Ya, gue seneng gak seneng Senengnya itu karena akhirnya lo bisa nentuin cowok yang bakal jadi inceran lo Tapi gak senengnya, gue tuh gak tega aja gitu ngeliat si pendekar mawar merah lo manfaatin Udah lah, Pi Sekarang mendingan lo doain aja Semoga semuanya tuh lancar-lancar aja Yaudah, gue pergi dulu aja Maafin lo Maafin lagi Ya mau titirin si Fahri lah Nanti gak usah Udah lah Jadi ini salah copet Aduh Jangan sampai sia-sia nih Gue nunggu disini lama-lama Tapi gak dapet hasilnya Pucuk dicinta ulang pun tiba Wah, tak keren pari mawal juga Mau pesen apa mas? Oh, iya mak Mau cari temen saya Lin Oh Lin Kok gak bilang sih kalau mau pesini? Kan aku bisa jemput Eh, aku lagi bawa mobil loh Tumbeni bosku lagi baik banget Dia mau pake motorku Terus, kamu mau apa kesini? Aku disuruh bos ngambil surat Oh, jadi kebetulan banget Tidak pulang aku antar ya Sekalian kita jalan-jalan Mau sih, tapinya Masih banyak surat tuh Yang harus diambil Biar aku anterin aja Tidak usah-usah Soalnya gini Aku kasih tau ya Kalau bos aku itu Sampai tau Aku dianterin Ngambil-ngambil surat Ntar aku bisa di Gitu Gitu, tak? Ya udah ya Aku pergi dulu Soalnya kayaknya juga Nih, aku salah masuk kantor Kantornya tuh disana tuh Tempatnya Ya Udah Lin Udah bangkrut ya Jadi berubah nih mobilnya Jadi motor Ada lagi Ada lagi Kun kilana Ngapain sih lo? Nih, gue mau jalan lah Oh, lo ngikutin gue? Ih, ngapain juga Gue ngikutin lo Kegeran banget jadi orang Kalau lo gak ngikutin gue Kenapa di setiap tempat Selalu ada lo, ha? Keger banget ini orang Ya namanya kebetulan Ini udah aneh banget nih Gue yakin banget Ini bukan kebetulan Kalau namanya bukan kebetulan Apa coba? Selalu deh Mau Lato motor lo Nampin Moga Aduh Yaudah ya Selamat berusaha sesar ya Gue mau coba duduk Udah Eh, eh Taduh, taduh, taduh Apa lagi? Lo mau nolongin gue? Nolongin lo Yakin banget lo Kalau gue mau nolongin lo Ya, karena gue tau Lo gak bakal ninggalin gue disini sendiri ya Nih kan? Oh iya Masa sih? Please, serius Gue serius banget Rumah gue tuh jauh banget Dan gue gak tau Bengkel terdekat lo disini dimana Ya, paling kalau Apa kayak? Teleponin montir atau enggak? Please Iya, iya Gue bantuin nih Gue teleponin ya Montirnya Muka lo biasa aja dong Gak usah lebay Mau nangis lagi Sampai yang nangis Halo Pak Tolong pak Disini Motornya temen saya lagi Mogok Ya, oke Di Tempat Pusat kemugaran Ya Oke pak Tuh Udah aku telponin kan Jadi tugas aku udah beres Dadah Iya, iya Ntar dulu dong Apa lagi? Ya lo gak ngasih kesempatan gue apa Buat ngucapin terima kasih Terima kasih? Ya Makasih Karena lo udah nelfonin montir Kalau enggak mungkin gue udah nyari bengkel kemana-mana Tampai nyasar kali Yaelah Santai aja kali Kita kan sama-sama manusia Harus saling tolong-menolong Iya sih Ya paling enggak Sebelum balik Makan dulu apa enggak? Langkah pertama Berhasil 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 Hehehe Makasih 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 Mana ya? Yaudah Iya aja Waduh lo montirnya disini Kalau nak sepeda Capek Ya Ada lagi gue makanan disini Lo sering makan disini Ya iya lah Makanya gue tau Di tempat tuh enak makanannya Hehehe Lu tuh kerja dimana sih? Gue Penjaga toko biasa doang Penjaga toko? Kalau gue lewat dari sombongnya lo Gak mungkin kalau lo tuh cuma penjaga toko doang Terus namanya apa dong? Kalau bukan penjaga toko? Kalau gue cuma jagain toko milik keluarga gue doang Oh gitu Tapi lo Gak sengaja ngikutin gue Gak dari tadi? Ngikutin lo Asal lo tau ya Gue itu Algi sama cowok Apalagi Yang sombongnya kayak lo Gue juga gak enek sih Kayak cewek yang sobelagang Diketin gue gitu Basi Emangnya gue kayak gitu apa? Iya Hehehe Enggak Gak bercanda Lo gak tau aja Hehehe Hehehe Untungnya aja Gue ngerti motor Gue tak atik deh Berarti Selangkah lagi Gue bisa ngedapetin hatinya si Pak Selangkah lagi Pasti dia langsung jatuh di tangan gue Hatinya jadi milik gue Gara-gara minimus sih Hehehe Hehehe Wow Dan kini ku tau Jangan lupa Dan kini ku 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 Tapi saya masih mau pinjem mobilnya lagi bos Enak aja lo, lo pikir gue gak butuh apa? Tapi enakan naik sepeda motor saya Ah kapok gue, masuk angin Oh justru itu bos, si bos harus sering-sering naik sepeda motor saya Biar gak masuk angin lagi Ya, cuma emang molo aja Eh tok, deket sini ada tempat buat ini gak ya? Majim, ada bos ada Mau saya hantar sekarang? Udah lo kasih tau aja alamatnya Ntar gue yang cari sendiri Lo kerja aja disini ya Apaan? Tolong diisi ya Olin cepetan Kuncinya Kalau kamu kecil ya Ini Ini Thank you Aduh satu lagi Mbak, mau lihat fasilitas buat member ya lo? Member baru ya? Iya Oke Sini dulu Halo Kenapa? Kaget Lo lagi gak nguntitin gue kan? Ya enggak lah, gaya rajul Eh, ini yang lo nyatuh siapa nih? Udah lo aja, ini gue lagi ada member baru Lo mau ngapain disini? Ya mau olahraga lah Masa mau main bekel Ya udah, mendingan sekarang lo gue anterinnya muter-muter Daripada nanti lo kesasar Kayaknya itu dia cowok yang lagi digincir sama Olin Harp Ini tempatnya Nanti kalau misalkan mau sauna Ada di sebelah sana Lo udah lama kerja disini? Ya, lumayan lah Sekitar dua tahunan Lo itu baru ya di Bali? Gue ya, baru dua bulanan lah Hmm, pantes Pantes kenapa? Enggak, pantes aja tuh Gue gak pernah liat muka kayak lo Jarang aja Baru belakangannya nih Ya iyalah Lo juga kalau bawa sepede udah kayak jalan-jalan peninan moyang lo aja Makanya lo gak pernah ketemu gue Tapi bagus juga tuh Akhirnya lo bisa ketemu gue juga kan? Bener gak? Yaudah Lo jadinya mau fitness dulu Ya iyalah Pasti dong Eh tapi abis mau nge-gym Lo temenin gue makan siang ya? Iya Oke Eh ganti baju dimana? Ini sebelah sana Nah ini Luang sauna-nya Kalau mau sauna disini Terus Kalau mau ganti baju Disini sana Terus sana aja ya? Iya Oke makasih ya Iya Itu tadi cowok yang lo incel ya? Gimana menurut lo? Menurut gue Kenapa sih harus lo ingetmu dia duluan Kalau gue yang liat dia duluan Langsung gue sikat Sikat bahasa lo udah kayak dia kotor aja Olen? Aduh Masalah datang Emang enak apa? Iya Gue kan diajak makan siang sama si Fari Kalau ada Wito Kelihatan gak enak dong Nanti bisa Ancur rencana gue Iya apa gue bilang Makan siang sudah siap? Wah Witt Lu baik banget sih Biasa aja Lu tau gak Kalau bos lu tuh sekarang lagi ada disini? Ya tau lah Mobilnya di luar Orang yang nyuruh dia fitness disini tuh aku kok Hebat yuk Iya hebat Eh Witt Witt Tadi Bos lu itu bilang Kalau mau ada meeting mendadak disini Nah Terus Lu disuruh nunggu deh tuh Huh? Masa sih? Nunggu dimana? Sisi nih gue kestok Mendingan ikut gue yuk Ya cepet tuh nak kotorin Ya ayo Tunggu Sini Cepet Nih Tunggu disini Lu kok masuk disini? Ntar kalau bos saya nyari gimana? Ya udah bosnya bakal tau kok Ntar dibilangin Dia udah tau disini Ayo cepet masuk Jangan kemana-mana ya Lint Gue tuh punya karyawan lucu banget tau kok Lucu gimana? Jadi gini Lint Karyawan gue tuh punya cewek idaman lah yang selama ini dikejar Tapi parahnya sampe sekarang gak pernah dikasih respon sama itu cewek Padahal karyawanku udah abis-abisan Gue bayangin Tiap hari dikirimin bunga sama dia Terus yang sekarang nih lebih parahnya lagi Tiap siang dianterin makan siang Gitu lah 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 Ya lucu aja maksud gue tuh Sespesial lah Apa sih cewek idamannya dia Sampe dia ngejar-ngejar kayak gitu Penasaran gue Pasti sekarang kita lagi ngomongin Wito ya Lo kenal sama Wito? Yaiyalah siapa yang gak kenal sama Wito Orang paling nyentrik Dan orang yang gimana gitu Oh kacau tuh anak Terkenal juga deh ya Saat pertama lihat dirimu Berdebar terasa jantungku Angat terasa tetap wajahmu Meni senyummu untukku Andai saja kau kumiliki Takkan ku lepaskan Jika saja dapat ku ungkapkan Dan kini ku tahu Dan kini ku tahu Dan kini ku tahu Dan kini ku tahu Opi Ini gue boleh oleh buat lo Gue masih inget sama temen kan Nih pasti lo serang banget Pizza Wuuu Bi Lo kenapa sih? Sakit ya? Lo tega ya? Lo kasih kasihkan makan siang sama cowok itu Terus si Wito Lo kunciin di sauna Untung aja dia gak mati kering Lo gak sih lo? Aduh Gue lupa Apa? Bentarnya gue bukain dulu ya Gak usah Udah Udah balik ke tokonya Sekarang keadaannya gimana? Ya lo lihat aja sana sendiri Kalau lo masih peduli Ipi Kalau lo jadi sinis gitu sama gue Emang lo ada hubungan apa sama Wito? Gue tuh bukan di sinis Gue cuma gak mau Lo terperosok dan bikin semua orang jadi benci sama lo Iya pi Gue bisa ngehandle semuanya kok Lo tenang aja ya Dan sekarang Gue punya berita bagus buat lo Eh Lo tahu gak? Gue itu sekarang makin deket sama Fari Dan keliatannya Dia juga suka sama gue Gue bakal lebih deket sama dia Ya kan? Pi Senyum kek Coba-coba Nenyok-nyok Sebelah lagi Sebelah lagi Wah toh lo parah lo toh Lo jadi ganjen kayak gitu sih Pake belasong-belasong segala Wah Siapa yang ganjen bos? Nah itu pimpin lo merah-merah kenapa? Ini Saya baru aja nyoba sauna bos Ternyata sauna itu gak enak bos Panas Ya lo gila Udah tahu di Bali panas masih sauna anak aja Makanya jangan lama-lama Oh iya toh Kayaknya fotoin dari nyokap tuh gak boleh ngepake deh Kenapa bos? Wah Lagi putus asa ya bos ya Bos Kalau mau denger saran dari saya Cobalah Sekali dua kali lagi bos Ya siapa tau Diantara cia-cia itu ada yang nyangkut Terus jadi soulmate Justru bukan itu toh Justru sekarang gue udah nemuin yang cocok Terita bagus tuh bos Saya doain cepet-cepet jadiin ya bos ya Amin Cia mana bos? Eh lo sendiri gimana? Hah? Sama siapa ujian hati lo itu? Saya gak ngerti bos Saya bingung Bisa dia ngasih respon Misalnya malah gak ngerti masih gimana Ya lo sih Kayaknya lo PDKTnya kurang deh Lo terus pelan-pelan Pelan-pelan lo ambil hatinya Gitu ya? Kuihirung adip tuh Duit, katanya tadi lo mau ngomong Iya, sebentar ya Loh, Lin Kita kan sudah saling kenal, ya kan? Terus? Ya, biasanya kalau sudah kenal itu kan kita saling menyapa, ya kan? Terus? Begini lho, Lin Kalau orang sudah kenal itu kan biasanya pingin kenal lebih dekat, ya kan? Ya, terus kalau sudah kenal Pengen kenal lebih dekat lagi, itu kenapa emangnya? Ya, biasanya kalau orang sudah kenal terus pingin kenal lebih dekat lagi tuh Mereka itu bermesra-mesraan Bergandingan tangan Oh, gitu Terus? Ya, aku pengen seperti itu Oh, kamu pengen gandengan tangan? Sama siapa? Ya, sama kamu lah Sama siapa lagi Orang cuma kamu kok yang selalu hadir di mimpiku Membayangin Setiap malamku Makan nggak enak Didur nggak nyenyak Wah, Tok Kamu tuh ngomong apa sih? Nggak ngerti Yaudah Begini, Lin Maksud kedatanganku ke sini tuh Aku mau ngomong Mau nggak kamu jadi pacarku? Oh, itu toh yang mau diomongin dari tadi Dimana? Maaf ya Aku nggak bisa Kenapa nggak bisa? Aku tuh hampir satu tahun loh Nungguin kamu Cuma pengen lihat senyum di muka kamu Dan aku juga Buatin makanan Buat makan siang kamu Aku juga bawain bunga Supaya Menghiasi hari-hari kamu Apa itu kurang? Nggak cuma hanya itu, Tok Masalahnya hati aku itu Nggak bisa aku buka buat kamu Karena hati aku Udah ada yang punya Maaf ya, Tok Maksud kedatanganku Maksud kedatanganku Tidak, aku nggak boleh nangis Buat apa nangisin cinta Kayak orang nggak punya harapan aja Wih tau nggak gitu kan? Wih tau masih punya banyak harapan Nangis Orasudi Maksud kedatanganku Maksud kedatanganku Maksud kedatanganku Maksud kedatanganku Maksud kedatanganku Don Vito Ya udahlah tau ya Ya lu sabar aja Gue yakin ya Dia pasti lagi nyesel nolak cinta lo Ya bener Dia pasti udah nggak nyacar, Bos Udah nolak manusia Aliminate Edition Kayak aku ini Iya, Tok Iya, Aliminate Edition Ya udahlah tenang aja Masih banyak cowok-cowok yang lain kan Mahal lu loh Manteng mewek Saya jadi penasaran, Bos Penasaran gimana? Ya Aku ini Pengen tau laki-laki seperti apa sih Yang udah mencuri hatinya Apa dia tuh lebih baik hati Lebih perhatian dari saya Tapi kalau lebih ganteng dari saya Kayaknya enggak deh, Bos Udah banyak lo terlalu penasaran Kan lo sebanyak cowok yang lain Ijah Ijah Atun Atun enggak lah Atun enggak lah Panos Oca 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 Itu yang paling oke itu Akhirnya setelah sekian lama Gue bisa juga jalan tenang lewat sini Enggak ada yang ganggu Dan ngeliatin gue kayak liat ekala semua Jadi lo udah tolak Wito Yaudah lah Orang gue gak suka sama dia Lagian ngapain sih Gue masih pura-pura suka sama si Wito Lo tau kan Kenapa alasan gue ngerespon dikit sama Wito Kasihin Wito ya Pasti dia terpukul banget Ya lah Pi Ngasih tau kebeneran sama orang Gak ada salahnya kan Daripada dia taunya belakangan Terus jadi kita deh yang repot Pi Halo Iya Oh Oke tunggu ya Wito Ngeri oli nih Itu Olin lagi pergi makan siang sama temennya Eh sumpah ya Lo Lo tuh keliatan bingung abis Kenapa sih Kenapa sih Aku mau cari tempat makan yang adem Oh Makan Deket kolam renang aja Deket kolam renang ya Hmm Opi Mau makan siang bareng gak Opi Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu Apa Siapa sih Aku mendeketnya Olin yang sekarang lagi dekat sama dia Emangnya kenapa Enggak aku cuma dengan tau aja Soalnya aku Baru aja ditolak semua hal ini Ditolak Bukannya kalian berdua itu lagi dekat-dekatnya gitu ya Nah gitu lah Apa sih kekuranganku Rasanya tuh aku Pengen nutupin semua kekuranganku Siapa tau Olin masih mau sama aku Ya udahlah Em Lo sekarang cari tau aja sendiri Siapa cowok yang lagi dekat sama Olin Soalnya gue gak tau Olin tuh gak pernah cerita hal-hal kayak gitu ke gue Itu ya Gimana Ada yang lo pilih Ini tuh foto-foto siapa sih Oh itu Ini foto yang dejuin sama nyokap gue Dejuin buat apaan? Soalnya istri Oh jadi lo tuh disuruh milih Udah milih belum Pilih yang mana nih? Belom sih Ya masih penjajakan aja sih Waduh Saingan banyak nih Kenapa? Ada yang lo kenal ya? Ya Enggak sih Gue gak kenal sama mereka Abis keliatannya mereka tuh kayak coi-coi orang kayak gitu Makan asal sih Emang kalau iya kenapa? Ya gak apa-apa juga sih Gak ada urusan sama gue Yaudah deh Udah siang nih Gue balik aja kali ya Yaudah hati-hati ya Oke Dadah Kenapa sih? Dia aneh kayak gitu Hei Hei Lil Dari mana? Dari Madang siang Iya dah Cepet dulu ya Dah Kok gak aneh sih? Liran aku selalu datang aja gak pernah mau Jangan-jangan Jangan Gua tuh kasihan dia, liat karyawan gua. Wito? Dia bilang, dia baru ditolak sama cewek incerannya dia. Oh ya? Terus? Ya gua sih biasa aja sebenernya. Cuman gatau kenapa kalo Wito yang ngalamin ini tuh gua berasa gimana gitu. Ya sekarang, alesannya cewek itu nolak Wito kenapa? Ya dia bilang sih kalo hatinya tuh udah kisih sama coba lain. Ya menurut gua normal lah, maksudnya masuk akal lah. Si Wito juga kelamaan nyatain cinta ke dia, jadi salib sama coba lain. Kenapa, Li? Gini, Ri. Kalo gua mau jujur sama lu, boleh kan? Ya boleh lah. Maksudnya orang mau ngomong jujur dilarang. Tapi sekarang emang zamannya ya, orang mau ngomong jujur terus dipojokin, dikasusin, penjara sekalian. Ya udah ngomong aja, soal apa sih? Wito. Wito. Jadi, orang yang selama ini diceritain Wito ke lo itu, ya gue orangnya. Lo? Iya. Dia itu setiap pagi, setiap hari selalu berdiri di pinggir jalan, sambil golongin bunga. Terus, sekarang dia bikinin makan siang buat gue. Lo, lo tuh peralat dia ya? Memperalat gimana? Gue itu... Gak pernah minta dia buat memposisikan diri gue itu. Kayak gitu. Gue sama sekali gak pernah kok merespon apa yang dia lakuin ke gue. Gue itu... Gue itu sama sekali gak pernah peduli ya samanya namanya cowok dari dulu. Tapi... Gak tau kenapa... Awal... Gue ketemu lo tuh, ya... Walaupun lo orangnya nyebelin, sombong. Ya tapi mungkin itu kali ya, yang bikin gue kayak penasaran sama lo, terus gue pengen deket sama lo. Oh gitu? Berarti selama ini lo cari info soal gue lewat si Wito? Ya itu... Ya itu mungkin yang dianggap sebagai respon dari lo. Ya... Mungkin... Ya juga sih. Tapi... Abis... Aku itu bingung gak tau mesti gimana gak tau caranya. Gimana lagi supaya aku dapet info tentang kamu. Jujur ya Ri... Sejak... Awal aku ketemu sama kamu... Kamu tuh... Namanya selalu ada di hati aku. Berarti selama ini lo ngikutin gue terus kemana-mana gitu? Dan lo juga kan yang bikin gue kesel selama ini? Maaf ya Ri... Kalo gue itu... Bener-bener suka sama lo, sampe gue tergila-gila sama lo. Ya... Sekarang... Lo gak tau deh kalo misalkan lo gak terima gue gak suka... Ya... Terus lalu deh. Gak, Lin. Gue gak bisa terima. Ri... Gue gak bisa terima sebelum Wito bisa tau juga kabar ini. Maksudnya... Ya gue pengennya kita berhubungan, tapi gak harus segera sama orang lain gitu. Dan... Ya Wito juga harus tau lah kalo kita udah jadian. Jadi... Kita tuh... Kejadian. Ya tapi ini belum selesai. Kita harus masih berjuang, kita harus masih berusaha lagi lebih keras lagi biar... Ya si Wito ngerti masalah ini. Ya... Kita juga harus ngomong sama Wito nya hati-hati, soalnya Wito kan orangnya misterius. Jadi kalo kita salah-salah ngomong, takutnya Wito sakit hati banget. Iya sih. Cuman bisa khawatir lah. Pasti ada jalan terbaik kok. Ya? Ya. Yaudah makan dulu lagi. Gak bisa juga gue bahagia. Kalo masih ada yang gak bahagia. Saat liat gue bahagia. Bener kata si Fahri. Wito harus tau semuanya. Dia gak bisa kirim-kirim bunga kayak gini lagi. Gak bisa. Iya mas, bener ini yang ukuran 135. Kok? Buatan terbaru mas. Wito? Ya saya bos, saya. Lo denger gak sih gue panggil? Dengar bos. Itu barang-barang yang baru dateng barangkotnya semua lo cekin dulu. Cuman itu bos? Iya, ini sekalian nih. Kok gak kayak biasanya sih bos? Gak kayak biasanya gimana? Ya... Biasanya kalo saya bikin kesal si bos, Bos. Bos ngasih kerjaan saya banyak. Yang lumpuk. Bos sekarang gak sih? Ya gak apa-apa. Aku cuma minta tolong itu doang. Kenapa bos lagi ngerasa... ...burutang budi ya sama saya ya? Jadi sekarang ngerasa lembek jadi gimana gitu. Gak apa-apa. Biasa aja kok. Yaudah sana lagi. Eh, tau, 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 tau. Iya bos. Kamu masih beli bunga? Kayak tau udah colok, udah tokel lah sama cewek itu. Iya, bos. Tapi ya gimana ya bos ya? Udah jadi rutinitas sih bos. Kalo gak beli bunga sehari tuh rasanya gimana gitu bos. Tapi kalau bos gak suka saya beli bunga lagi, gak apa-apa kok Ya, 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 gak apa-apa, gak apa-apa Saya dah Aku juga bingung Harus gimana sama si mitok Aku juga bingung Semalam tuh ada mawar di depan rumahku Mawar? Aku jadi penasaran Sebenernya kamu udah ngasih janji surga apa sih ke dia Sampai dia bisa tergi lagi-lagi sama kamu Janji surga apa sih maksud kamu? Jadi kamu nunduk aku? Udah mempermainkan perasaannya Wito gitu? Aku sama sekali gak pernah ngerespon apapun yang dilakuin dia sama aku Ya, gak gitu, Lir Ya, aneh aja kan Lihat si Wito tiba-tiba tergi lagi-lagi sama kamu Sebenernya itu masalahnya apa sih? Ya, aku juga gak tau Aku bingung deh Aku sekarang mau ngejalanin hubungan yang serius sama kamu Kok aku jadi tertuduh kayak gini sih? Gak ada yang ngeduh kamu Gini-gini loh Ya, aku pengen tau aja sebenernya masalahnya tuh apa Kekeliruan aku tuh dimana, gitu Aku juga gak tau Aku tuh sama sekali gak pernah ngerespon sedikit pun apa yang dilakuin Wito Emang dia itu dasarnya udah ke GR-an Kalau udah sekali GR, tetap aja GR Udah deh Mendingan sekarang kita tuh pikirin gimana caranya supaya Wito bisa tau hubungan kita ini secara baik-baik Gak enak kan kalau kita sembunyi-sembunyi terus kayak gini Ya, aku juga maunya kayak gitu Mereka Mereka Iya, P Wito, Wito, kenapa? Ya, tuh tadi dia tuh ke tempat kerjaan kita Terus Dia pamit Pamit? Dia gak bilang apa-apa sama gue? Terus gue juga gak ada masalah apa-apa sama dia? Iya, tapi mas Tadi tuh mukanya dia yang kecewa banget gitu Kecewa berat Jangan-jangan udah tau semuanya lagi Jangan-jangan udah tau semuanya lagi Jangan-jangan udah tau semuanya lagi Ini kan jangan mau jujur orang, kan? Kenapa ya sih Wito box ini? Mau terjun kali? Iya, serius juga Iya, gue juga serius, Lin Kalau lo tadi ngeliat mukanya dia yang stress dan kecewa berat Gue yakin banget dia pasti bakal ngelakuin hal itu Apalagi dia lagi patah hati Yaudah deh Ri, mendingan kita susulin dia Ntar kalau terjadi apa-apa kan terjadi beban juga buat kita Ayo Ya, tapi mau cari kemana, Lin? Eh, itu motanya Wito kan? Aduh, tuh kan dia ke arah situ Aduh, benerlah lagi ntar dia mau terjun Ayo, ayo Terima kasih telah menonton! Tok, ini all in, Tok Orang yang setiap pagi kamu tungguin di pinggir jalan Orang yang selalu kamu kasih bunga Orang yang pernah nikmatin makan siang yang pernah kamu bawain Gue minta maaf, Tok Gue udah buat lo berperasaan kebaik sama gue Selama ini aku udah buat kamu berpikiran Kalau aku ini orang yang pantas buat kamu cintai, sayangin Tapi semua itu gak bisa, Tok, karena aku selalu berpikir dengan mimpi-mimpi aku Dan aku gak bisa lihat semuanya yang nyata Gue juga, Tok Sebagai seorang yang udah ngomel-ngomel sama lo Udah nyuruh-nyuruh lo Pas lo capek Lelah Gue minta maaf, Tok Tapi jujur gue gak Gue gak tau salah gue tuh dimana Ya, kita gak pernah punya masalah, kan? Coba, Pos, pikir lagi Gue sudah merebut Olin dari saya Merebut? Mana gue tau, Tok Cewi idaman Olin Lo gak bercerita sama gue Kalau sekarang, Pos, udah tau Apa, Pos mau mundur? Tok Disini gue yang salah Gue udah bikin Lo berpikir kalau gue tuh juga suka sama lo Tapi sebenernya perasaan itu gak ada Sampai akhirnya Gue ketemu sama Fahri Perasaan itu muncul begitu aja Dan gue gak bisa bohongin perasaan gue Kalau gue tuh suka sama dia Kalian berdua tetap akan berhubungan, kan? Iya, Tok Bagus Ternyata keterikatan kalian lebih kuat Aku yakin kalian bisa menghadapi semua cobaan Terus? Diri lo? Siapa yang gak mau liat bosnya yang baik hati ini, seneng? Terus? Maksudnya? Siapa juga yang mau mempercayakan gadis yang dicintai setengah mati pada orang yang gak tepat Kalian ini pasangan yang serasi, loh Cocok Dan aku bener-bener bangga bisa mengenal kalian Tenang, Tok, tenang, Tok Kita pasti bakal cariin cewek buat dia, ya? Iya Gak perlu, Bos Iya, Tok Baru juga sekali gagal, maksudnya nyerah, sih Paya lah Saya pengen nyerah Oh Justru saat ini, Bos Saya tuh sedang sangat bahagia Karena saya Telah menemukan pasangan hati saya Dalam suka dan duka Siapa? Gue? Gue? Gue mau terima kasih sama lo berdua Karena kalian Gue bisa ngeliat keseriusan dan perjuangannya dia Jadi gue menemukan cinta sejati gue, deh Pasti gara-gara rantang, deh Rantang maut Berdebar terasa jantungku Anak terasa tetap wajamu Olin datang! Sama-sama untukku Anak terasa jantungku Aku miliki Tekanku lepaskan Maaf ya, bukannya aku ngangkitin hati kalian Tapi aku mau jujur Sekarang aku udah ada yang punya Apa? Jadi maaf ya Terima kasih ya Hai sayang Terima kasih ya Kamu udah bikin pagi aku jadi bau warna Terima kasih juga sayang Kamu buat pagi itu lagi menyenangkan Ku mencintaimu Ku mencintaimu Ku mencintaimu Menyayangimu Terima kasih ya